Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melihat rencana penggunaan dana hasil dari IPO PT. RAFI PT. Sari Kerasibu KTPK Kita langsung masuk saja ke bursa efek PT. RAFI Kerasibu KTPK ini adalah suatu perseruan terbatas yang saat ini Bergerak di bidang penjualan bahan bak dan warah laba, makanan, dan minuman Kita masuk saja ke elektronik Indonesia public offering Jika teman-teman pernah membeli kebab-babarapi Itu merupakan salah satu produk dari PT. Sari Kerasibu KTPK PT. Sari Kerasibu KTPK Subsektornya adalah perseruan bergerak di bidang penjualan bahan baku, warah laba, makanan, dan minuman Saham yang diedarkan atau yang ditawarkan oleh masyarakat Sejumlah 948.90 ribu lembar saham Atau sekitar 30,31% Dan berkeludukannya perusahaan ini adalah di Jakarta Selatan Menurut saya ini terlalu besar sekali ya Usaha yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar 30,31% Langsung saja Di sini Tadi saya sampaikan Sekitar 948 juta Kalau dilautkan hanya 9 juta Karena satu lot itu adalah 100 lembar saham Di sini harga yang disetujui atau final 126 per lembar saham Jadi Jika kita ingin membeli sahamnya Kita harus menyiapkan minimal 12.600 Kita klik saja prospektus Nah setelah di kondisi seperti ini Kita perbesar dulu Nah ini berkantor pusat di Jakarta Selatan Nah sebanyak 948.90.000 Saham yang ditawarkan Atau sekitar 30,31% Jumlah sesuai nilai penawaran umum perdana saham ini Sebesar 119.459.340.000 Wow 119.000.000 Jika berhasil ya teman-teman ya Dan Menjamin efeknya ini ada dua Satu PT Investing Down Nusantara Sekuritas Dan PT KB Public Security Ini kayaknya Bukopin Terus Kita lihat Di sini Penggunaan danan prolek Halaman 11 ya teman-teman ya Kita Cari saja Seberapa cepat Halaman 11 Ternyata Saya kira cepat Menurutnya juga Halaman 11 Halaman 11 Halaman 11 Menurut saya ini ya Cukup menarik Karena Ini sebetulnya Nah ini Rencana penggunaan seluruh dana hasil dari penawaran umum Saham perdana Ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Akan digunakan untuk Sebesar Kan itu tadi sekitar 200 miliar lebih Ini sekitar 13 miliar Akan digunakan untuk penulisan pemayar rencana transaksi Akusisi PT Lasia Rahmat Semesta Jadi PT PT Sari Kerasi Boga ini akan mengakusisi suatu perusahaan dengan biaya sekitar 13 miliar Jadi akusisi itu berarti mengambil alih perusahaan tersebut B Sisanya akan digunakan untuk model kerja perusahaan digunakan untuk pembelian bahan baku, warlaba, bahan baku segar, bahan sewa gedang, biaya gaji karyawan, dan pemeliharaan Disini setidak dirincihkan berapa banyak yang dilakukan untuk pembelian arahan, gaji karyawan Menurut saya hati-hati saja ya Sedangkan dana dan perusahaan pelaksanaan waran seri 1 Jika dilaksanakan oleh pemegang saham, pemegang waran Maka akan digunakan untuk pembelian-pembelian kerja perusahaan antara lain Pembelian bahan baku, warlaba, bahan baku segar, gudang, dan gaji karyawan Penjelasan lebih lengkap mengenai rencanaan penggunaan dari asal itu Jadi, ini komposisi pemegang sahamnya teman-teman sebelum IPO Jadi, saham pengendalian antara PT. 12D Capital Investama Diikuti dengan Jaduk Trimonyo Adil Amri Kita searching ini, siapa sosok Jaduk ini Profit Jaduk Dan ini Jaduk Trimonyo Adil Amri di Jepara 1996 menyelesaikan pendidikan jurusan hubungan internasional penunggur pada tahun 2017 Dan ini komisaris utama PT. Pemegang saham Dan ini komisaris utama PT. Pemegang saham Dan ini komisaris utama PT. Pemegang saham Dan komposisi setelah IPO akan menjadi seperti ini Untuk saham pengendalinya Tidak ada Tetapi, yang paling besar disini PT. Globalisasi Capital Investama diikuti dengan Jaduk Trimonyo Adil Amri Komisaris utama Oke, teman-teman kita lihat Untuk pendapatannya Untuk pendapatannya Setiap tahun Di tahun 2020 sempat meningkat Dan 2021 meningkat lagi 2021 Menurun 2022 Cukup meningkat Oke Rasio lancar Malang masyarakat ROE ROE-nya setiap tahun Hanya 2022 Cukup meningkat sedikit Menurun ROE-nya Semakin tinggi ROE-nya semakin bagus Teman-teman Coba kita lihat Produk dari Kalau teman-teman Suka makan Produk Sari Kreasi Kreasi boganya Kebab Ini teman-teman Ini teman-teman Kalau suka makan Kebab Kebab Turki Ini adalah produk Salah satu produk Dari Dari PT Sari Kreasi boganya Oke teman-teman Kita coba cari dulu Direkturnya Siapa sosok Direkturnya Mana Ini teman-teman Sosok Direktur Tuan Eko Pujianto Eko Pujianto Profil Eko Profil Eko Pujianto Jadi Eko Pujianto Eko Pujianto Ini adalah sosok beliau Kisah bos kebab CEO Termudah Wow Ini Ini produknya Oke teman-teman Kayaknya videonya agak kepanjangan Lebih dan kurangnya saya memaaf Jika teman-teman ingin membelinya Pertanggal 5 Agustus Saham sudah bisa Dibeli oleh masyarakat Pada umumnya Seperti yang akan hari pertama pasti akan arah Dan dana yang akan diperoleh Sebesar-besarnya sejumlah 119 miliar Cukup besar Lebih dan kurangnya saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in next video